Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Enrik Seswanto Sejak lama kita sudah mendengar bahwa SKPNS di Indonesia sering disekolahkan alias dijadikan jaminan untuk hutang Nantinya cicilan per bulan akan langsung dipotong dari gaji bulanan PNS tersebut hingga lunas Karena rendahnya resiko, maka banyak bank pemerintah yang melayani pinjaman dengan agunan SKPNS itu di semua instansi pemerintah Mulai dari pusat hingga ke daerah Saat ini pemerintah lewat badan kepegawaian negara atau disingkat BKN bahkan secara resmi membuat aplikasi untuk proses peminjaman khusus PNS itu Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman tentang Vintex Dami yaitu pinjaman online dengan bunga ringan khusus untuk PNS Oke, sebelum memulai tutorialnya Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semang lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat setiap harinya Oke, alasan saya merekomendasikan pinjaman online ini adalah yang pertama, pinjaman online untuk PNS ini diberikan mulai dari 1 juta rupiah hingga 15 juta rupiah Yang kedua, yaitu prosesnya mudah dan cepat yaitu selama 2 hari saja Memang tidak secepat KTA aplikasi Vintex yang saat ini menjanjikan bisa memberikan dana cuma 15 menit saja Namun, sebagai aplikasi resmi pemerintah tentu saja PNS tak perlu khawatir bakal mengalami intimidasi atau datanya disalahgunakan seperti yang dilakukan Vintex ilegal Untuk yang ketiga, yaitu suku bunga relatif lebih rendah dibandingkan pinjaman tanpa agunan pada umumnya yaitu sebesar 9,9% flat sepanjang tahun atau 0,8% per bulan ditambah biaya administrasi 2% dari pinjaman yang disetujui Sementara bunga kredit tanpa agunan swasta di pasaran bisa mencapai 21% per tahun yaitu CIMP ini ada, bahkan ada yang 40% per tahun yaitu Bank Amar Sebagai contoh simulasi cicilan pinjaman sebagai berikut yaitu jika kita mengajukan pinjaman 10 juta rupiah dengan tenor 12 bulan maka cicilan per bulannya yaitu cuma 915,834 rupiah Jika kita mengajukan pinjaman 5 juta rupiah dengan tenor 6 bulan maka cicilan per bulannya cuma 874.584 rupiah Oke, untuk yang keempat yaitu aman dan terpercaya karena sudah terdaftar di UJK atau Otoritas Jasa Keuangan Oke, untuk alasan yang kelima yaitu tenor fleksibel yaitu dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan Oke, berikut adalah 3 langkah mengajukan pinjaman cepat di aplikasi pinjaman online dummy yaitu ini Yang pertama, download pinjaman online dummy di Google Play atau App Store Yang kedua, isi formulir dan dokumentasi Yang ketiga, dana akan cair di hari berikutnya Oke, ada pun syarat untuk mendapatkan pinjaman uang dari pinjaman online dummy ini yaitu sangat mudah Yang pertama, yaitu harus berdomisili di wilayah Indonesia Yang kedua, bekerja sebagai PNS aktif di instansi yang sudah bekerja sama Yang ketiga, yaitu berusia 21 tahun sampai 60 tahun Yang keempat, mengajukan pinjaman menggunakan smartphone pribadi Oke, sampai disini dulu video dari saya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan komen di bawah Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Bye Bye